Halo teman-teman YouTube kembali lagi dengan channel Desi Rahmal kali ini kita akan membuat donat mini bahan-bahannya 150 gram terpung terigu prosedang setengah sendok teh vermipan sejumput garam margarin putih untuk topping gula kasir 20 gram suju cair 40 ml seres untuk topping margarin 15 gram satu butir telur ayam dan minyak goreng secukupnya langkah pertama kita aktifkan dulu ragi dengan setengah sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan susu cair yang sudah dihangatkan tapi jangan panas ya nanti kalau panas soalnya raginya bisa mati kemudian aduk-aduk dan siap diamkan sampai berpusa nah setelah raginya berpusa berarti raginya sudah siap untuk digunakan kemudian kita campur semua bahan-bahannya masukkan tepung terigu guna pasir margarin sejuk garam dan vermipan yang sudah aktif dan telur ayam kemudian aduk-aduk adonan dan uleni adonan sampai kalis guna pasir-anak penjah guna pasir selamat menikmati uleni terus adonan sampai kalis nah ini adonan sudah terlihat kalis berarti sudah bisa didiamkan kemudian diamkan adonan dalam badat tertutup kurang lebih 30 sampai 40 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat setelah adonan mengembang 2 kali lipat kempiskan adonan agar udaranya keluar dengan cara dipukul-pukul kemudian bentuk adonan sesuai yang ukuran yang diinginkan selamat menikmati selamat menikmati bikin bulatan-bulatan kecil sesuai dengan ukuran selamat menikmati sudah dibulatkan kemudian lubangi bagian tengah donat nah ini bisa menggunakan alat yang buat melubangi donat atau bisa dengan cara dilubangi dengan menggunakan alat tangan nah ini salah satu contoh cara melubangi donat dengan tangan kemudian setelah semua sudah dilubangi diamkan kembali donat selama 30 menit dalam wadah tertutup biar donat lebih mengembang setelah mengembang donat bisa segera di goreng nah ingat cara menggorengnya donat itu apinya tidak boleh terlalu panas gunakan api yang sedang atau yang kecil dan jangan bolak-balik donat cukup balik sekali saja goreng donat sampai terlihat kecoklatan selamat menikmati hmm hmm selamat menikmati setelah donat matang angkat dan tiriskan dan diamkan sampai donat dingin setelah dingin baru bisa di isi topping sesuai selera nah kali ini saya akan memberikan topping dengan margarin putih dan mesis warna-warni ini saat donat dibelah terlihat lembut dan juga empuk selamat mencoba bagi yang berkenan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya terima kasih, sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih